Pengamat politik Henry Satrio mendorong agar anggota muda dan yang baru terpilih mendapat ruang untuk bisa memimpin Dewan Perwakilan Daerah, DPD RI Periode 2024-2029. Dia menilai tokoh muda dan baru seperti Sultan Bahtiar Najamudin dan Alfian Syahkomang layak memimpin lembaga tersebut. Ta, Dewan Perwakilan Daerah harus menyediakan ruang buat orang-orang muda untuk coba memimpin DPD dan mempersilahkan orang-orang baru juga mengambil peran dalam mengelola atau memimpin DPD, kata Henry kepada wartawan, Minggu 21 Juli 2024. Sehingga menurut saya, tokoh-tokoh muda seperti Sultan Najamudin, Komeng Alfian Syah, itu mesti diberikan ruang untuk berkontribusi di DPD periode yang baru. Tambahnya, Henry menyebut butuh pembaruan di lembaga DPD saat ini. Menurutnya, perubahan kepemimpinan dalam tubuh DPD diharapkan bisa lebih berkontribusi kepada Indonesia. Dia juga menilai para anggota DPD yang sudah senior membuka jalan untuk gerakan perubahan ini. Nah, untuk menuju ke sana, sebaiknya memang para anggota DPD yang sudah senior bisa membuka jalan buat mereka. Sultan Najamudin lebih dari cukup sebagai salah satu calon ketua DPD, demikian pula Komeng Alfian Syah sebagai pemilik suara terbesar. Dia harusnya bisa diberikan jalan oleh anggota dewan yang lain menuju tampu kepemimpinan, jelasnya. Lebih lanjut, Henry menilai gerakan perubahan yang sekarang ini terjadi di DPD mesti mendapat dukungan dari rakyat Indonesia, supaya peran DPD lebih nyata bagi pembangunan di Indonesia. Dia menilai, sebaiknya tokoh-tokoh yang pernah memimpin DPD Legowo mempersilahkan tongkat estafet kepada yang muda dan baru untuk memimpin DPD. Siapa tahu era muda dan baru bisa membawa DPD lebih maju, lebih punya kontribusi kepada negara, dan yang terpenting adalah bisa berjuang lebih matang, lebih dewas, dan lebih all out untuk kepentingan rakyat Indonesia. Terangnya, diketahui, rapat paripurna DPD-EI pada Jumat, 12 Juli 2024, pekan lalu sempat diwarnai kericuhan lantaran sejumlah senator tidakkah setuju draft tata tertib yang hendak disahkan oleh Lanyala. Rapat paripurna ke-12 Dewan Pimpinan Daerah, DPD, RI Masa Sidang V2023-2024 itu pun berakhir buntu dengan tidak menemui kesepakatan terkait penyempurnaan tata tertib DPD-EI. Anggota DPD-RI Dapil Papua, Yoris Rawayai mengkritik gaya kepemimpinan ketua DPD-RI Lanyala Mataliti, buntut kericuhan sidang paripurna. Menurut Yoris, kericuhan itu dinilai buntut dan akumulasi dari gaya kepemimpinan Lanyala dan Nono Sampono yang tertutup dan eksklusif selama ini. Kekecewaan demi kekecewaan akibat gaya kepemimpinan otoriter dan tertutup Pak Lanyala dan Pak Nono sudah terakumulasi sejak lama hingga memunculkan resistensi yang memuncak, kata Yoris dalam keterangannya, selasa. Dia menilai tata tertib versi perubahan yang hendak disahkan, tidak melalui mekanisme dan prosedur yang benar dalam paripurna tersebut. Padahal, ketentuan itu telah dalam peraturan DPD-RI No. 1 Tahun 2022 tentang tata tertib. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.